Podcast Dialog Sobat SMP Ini memang tidak bisa sendiri dan memang harus terstruktur sehingga tidak salah sasaran dan juga bisa lebih optimal hasil yang kita dapat Nah kalau dari UNICEF sendiri nih Mbak Irin, kalau berkaitan dengan pelaksanaan aksi bergizi itu bagaimana yang sudah dikembangkan Apa saja sih komponen dan strategi yang dikembangkan oleh UNICEF untuk aksi bergizi ini Oke ya makasih Mas Agus Jadi ceritanya sebetulnya kembali beberapa tahun yang lalu nih ya Aksi bergizi ini sebetulnya adalah program yang dipilotkan oleh UNICEF dan kita mulai di tahun 2016 Jadi ketika waktu itu memang kan sudah mulai ya program tablet tambah dana dicanangkan secara nasional di 2016 Kemudian kita berusaha melihat sebetulnya dari UNICEF ini kita apa sih yang bisa kita bantu gitu ya Untuk kita lebih memperbaiki gizi remaja kita Nah akhirnya dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh UNICEF Jadi kita punya tiga penelitian waktu itu Pak Jadi kita punya baseline survey ya untuk melihat seperti apa status gizi remaja kita Kemudian kita juga melakukan evaluasi kualitatif Jadi untuk mengerti pemikiran remaja ini seperti apa gitu ya Karena kan remaja ini apa namanya pola makannya berbeda gitu ya Perilakunya juga berbeda Hal-hal yang mempengaruhi mereka berbeda Jadi kita juga pengen lebih mengerti apa sih sebetulnya hal-hal yang mempengaruhi status gizi remaja Kemudian yang ketiga kita juga membuat landscape kebijakan Jadi kita pengen mengerti sebetulnya apa yang sudah ada di Indonesia Apa yang perlu sebetulnya diperkuat begitu Nah dari situ kemudian keluarlah desain program aksi bergisi ini Jadi dipilotkan di dua kabupaten Waktu itu Lombok Barat dan Kelaten ya Sejak 2018 terdiri dari tiga komponen Jadi yang pertama bagaimana kita memperkuat pemberian tablet tambah darah Pada remaja putri melalui sekolah ya Pak Kemudian jadi ini dulu untuk SMP dan SMA Sederajat ya Kemudian bagaimana kita memberikan pendidikan gizi Jadi ada pendidikan gizi yang kita berikan dengan cara interaktif ya Jadi modul aksi bergisi itu yang sekarang dipakai di mana-mana Jadi betul Jadi isinya tidak hanya tentang gizi Tapi kita juga bicara mengenai hal-hal yang berkaitan Atau menjadi isu-isu yang menarik buat remaja Termasuk kesehatan reproduksi Kemudian misalnya kita bicara mengenai kebersihan dan kesehatan personal Kita bicara bagaimana mencegah perkawinan remaja dan kehamilan Kita juga bicara mengenai misalnya isu-isu yang berkaitan dengan bullying atau perundungan Jadi ada delapan isu kesehatan yang sebetulnya dibahas di modul aksi bergisi selain gizi itu sendiri Tapi memang berkaitan dengan gizi termasuk Misalnya bagaimana mengajak remaja makan buah dan sayur gitu ya Mencegah penyakit tidak menular Bagaimana mengajak mereka berolahraga dan sebagainya Itu semua ada di modul aksi bergisi Nah kemudian komponen yang ketiga ini Kita mengajak remaja untuk melakukan komunikasi perubahan perilaku Nah tadi berangkat dari penelitian kualitatifnya kita tahu Yang mempengaruhi remaja itu sebagian besar adalah teman mereka sendiri Jadi remaja itu kan lebih dengerin temannya Daripada mungkin dengerin kita orang tuanya atau dengerin gurunya gitu ya Jadi kita mengajak mereka untuk mengajak teman-temannya gitu Jadi mereka menjadi champion Mereka jadi agent of change gitu Mereka jadi peer support Memberikan peer support Jadi bahkan banyak yang menarik gitu Pak Waktu kita pilot itu ya Jadi bagaimana remaja putranya jadi ikut semangat Bikin kampanye-kampanye untuk mengajak remaja putrinya minum tete-tete Terus itu remaja putranya juga ya Jadi ada isu gender juga disitu Jadi akhirnya mereka jadi mengerti Oh ternyata ada perbedaan ya Kebutuhan gizi dan status gizi adalah remaja putri dan putra Termasuk ketika bicara mengenai menstruasi misalnya Kenapa remaja putri itu anemia Karena mereka menstruasi setiap bulannya gitu kan Jadi kehilangan banyak darah Nah bagaimana supaya remaja putri ini Kalau menstruasi gak malu gitu ya Karena itu kadang-kadang jadi bahan-bahan buling tuh Jadi bahan buling bahkan jadi bahan Jadi mereka gak sekolah Pak Bolos gitu ya Karena betul gak nyaman gitu Nah jadi ini itu bukan sesuatu yang sebetulnya tabu gitu-gitu Jadi ngajarin juga remaja putrinya untuk mengerti Apa sih sebetulnya yang dialami remaja putri ketika menstruasi Dan juga tadi yang berkaitan dengan anemia Nah jadi komunikasi perubahan perilaku itu pada intinya Membuat remaja menjadi champion untuk mengajak sekelilingnya berubah Jadi termasuk bagaimana mereka bahkan mengedukasi Mungkin menjual makanan di kantin Jangan jual makanan yang gak sehat dong gitu ya Jangan menjual makanan minuman berpemanis Nah ini memang kemudian ketika kita melakukan evaluasi program Di akhir 2020 sudah zaman masa pandemi waktu itu Pak Dan sekolah sudah tutup Tetapi hasilnya ternyata perubahan perilaku itu bertahan Pada anak-anak yang mendapatkan intervensi program aksi bergisi Jadi ada kenaikan Walaupun mereka gak ke sekolah ya Walaupun sekolah udah tutup waktu itu ya Jadi ternyata mereka tetap makan buah dan sayur Jadi proporsinya naik Yang minum TTD juga proporsinya naik Yang berolahraga satu jam setiap hari juga proporsinya naik Yang mengurangi minuman berpemanis juga proporsinya naik gitu Jadi ternyata ketika kita mengajak remaja sebagai agent of change Kita menggerakkan di sekeliling mereka itu perilaku mereka berubah Pengetahuan mereka tentang gisi juga berubah ketika mereka belajar dengan cara yang menyenangkan Nah dari situ kemudian Ini program aksi bergisi masuk ke UKS ya Pak ya Kemudian itu tadi ada SKB 4 Menteri Jadi tadi itu Mas Agus Jadi berangkat dari evaluasi Memang kemudian program itu di scale up ya Artinya diperluas secara nasional dengan SKB 4 Menteri tadi ya Sehingga menjadi program aksi bergisi ini Menjadi program yang wajib dilaksanakan di SMP dan SMA sederhana Jadi salah satu itu komponennya tadi pemberian tablet tambah darah Dan tentunya ini sangat sejalan dengan UKS dan juga kampanye sekolah sehat Yang memang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dan sebetulnya kerjasama UNICEF dengan Direkturat SMP ini luar biasa nih selama ini Untuk perbaik penguatan UKS dan juga pelaksanaan program aksi bergisi secara nasional gitu Jadi kita banyak juga melakukan pelatihan ya Untuk tim pembina UKS, tim pelaksanaan UKS Dan bahkan juga pelatihan guru-guru dan juga siswanya Pak Jadi kita ada pelatihan championnya gitu ya Jadi remaja-remaja betul Karena kan kalau kita bicara UKS sebetulnya ada kandel kesehatan sekolah ya Pak gitu Nah ini adalah ya itu agen-agen perubahan yang sebetulnya bisa mendorong Jadi remaja kita ini betul-betul sebetulnya harusnya menjadi agen perubahan terdepan gitu ya Jangan sampai kita buat program untuk remaja tapi kita gak ngelibatin remajanya Nah jadi betul-betul Jadi betul-betul apalagi kalau kita bicara usia remaja ini kan ya tadi itu usia unik ya gitu Jadi mereka hanya mendengarkan, lebih banyak mendengarkan dari sesama mereka Jadi betul-betul harus ada champion-champion remaja yang memang harus dilatih Ikut mempromosikan berbagai program gisi dan kesehatan ini Nah tadi berbicara tentang modul nih Mbak Erin Modul ini kan berarti sudah tersebar ya Nah kira-kira kalau nih teman-teman dari atau sobat-sobat SMP ingin mengembangkan Atau menggunakan modul tersebut Kemana mencari modulnya dan ke siapa kira-kira kalau membutuhkan pendampingan dan lain sebagainya nih Baik, jadi UNICEF sendiri sebetulnya kita punya 5 field office ya Selain yang kantor pusat di Jakarta Kita punya kantor di Aceh, kemudian di Surabaya, di Kupang, di Makassar, dan di Jayapura Nah tetapi Betul, jadi selain kalau di nasional kita bekerja sama banyak dengan Direkturat SMP Dan Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nah teman-teman kita yang di lapangan ini membantu provinsi-provinsi untuk juga Dan sekolah bahkan ya untuk menjalankan program aksi bergisi ini dan juga memperkuat UKS ya Sehingga bisa menjadi wadah program gisi dan kesehatan yang memang Bisa menjalankan dengan baik gitu ya program-program tersebut Nah kalau kita bicara modulnya sendiri sebetulnya modulnya tersedia di Ada di lamannya UNICEF juga dan saya rasa juga sudah ada di lamannya Kemendikbud ya Jadi bahkan di tahun 2021 bersama dengan Kemendikbud Direkturat SMP Kita membuat pedoman nasional waktu itu Program gisi remaja Dimana disitu juga ada link untuk kita membuka modul aksi bergisi Betul Nah ini berarti harus ditanyakan langsung sama Padir nih Padir, jadi aksi nyata apa lagi nih yang sebenarnya Ternyata tadi setelah dikorek banyak juga ya Padir ya Dari Direkturat SMP termasuk juga mungkin secara umum di Kemendikbud Nah kira-kira bagaimana nih Direkturat SMP, Kemendikbud bisa memastikan dinas, sekolah gitu Itu bisa melaksanakan program aksi bergisi ini Dan mungkin tadi boleh dikasih bocoran Padir Dimana modulnya nih kira-kira bisa kita baca sebagai pengantarnya Tadi kan Mbak Eri udah sebut ya Dari tahun 2021 Jadi kita sudah berhasil sama dengan UNICEF Dalam rangka mengembangkan pedoman gisi remaja Lalu melakukan pelatihan, melakukan koordinasi dan monitoring dan yang lainnya Nah tentu kita memerlukan dukungan ya Dukungan dari dinas pendidikan, juga dari sekolah-sekolah Nah apa saja yang dapat dilakukan oleh dinas pendidikan di kepaduan kota, juga di sekolah Itu yang paling pertama adalah Dinas dapat membuat semacam surat edaran pelaksanaan program gisi ke sekolah-sekolah binaannya Ini dipertegas ya dengan surat edaran ya Pak ya Ini harus formal Jadi jangan sampai nanti ada sekolah yang melaksanakan, ada sekolah yang tidak Nah ini perlulah landasan hukumnya Lalu yang kedua Men-sosialisasikan pedoman gisi SMP untuk seluruh SMP di wilayahnya juga Jadi ini saya fokus di dinas dulu ya Jadi pertama bikin surat edaran Lalu yang kedua Melakukan sosialisasi Lalu dinas juga punya rencana nih Rencana untuk bagaimana pengembangan lalu sosialisasi ini Juga mengingatkan sekolah untuk menganggarkan juga ini untuk program gisi di SMP ini gitu lah Lalu dinas juga harus memfasilitasi pelatihan program-program gisi remaja Baik kepada guru maupun kepada siswanya ya Atau itu sumber dana dari mana? Ya APBD dong APBD masing-masing Nah nanti misalnya nanti ada pihak ketiga Jari mitra pembangunan mau Ya silakan juga gitu Dipersilakan gitu Nah lalu juga dapat mengembangkan model sekolah sehat Misalnya di satu kabupaten dia ingin mengembangkan salah satu sekolah menjadi model sekolah sehat Khususnya untuk komponen program gisi Sekali lagi untuk di kabupaten kota masing-masing Nah lalu melakukan koordinasi lintas sektor Itu harus juga dilakukan oleh dinas pendidikan Sekali lagi tadi gak bisa sendiri Jadi tentu saja dalam hal ini das pendidikan harus bersama misalnya dengan kemungkinan agama Atau agama lalu kesehatan Kesehatan tentunya dan yang lain-lain Kesehatan masalah minimal dekatnya Minimal ya seperti itu Lalu kalau bisa juga Ini harus nih melakukan misalnya sarapan bersama Nah si bener-bener ya sarapan bersama nih Lalu minum tablet tambah darah Lalu melakukan edukasi-edukasi gisi di sekolah secara rutin nih harusnya nih Jadi jangan sesekali saja Dikuat perjadwalan ya Maksudnya diperlukan perencanaan penganggaran yang disusul secara benar gitu Jadi secara berkala dapat dilakukan Nah lalu jangan lupa nih Melakukan monitoring dan evaluasi Itu dia Di sekolah-sekolah Agar kita tahu dampaknya saja sejauh mana Betul ya Pak ya Itu itu Nah disamping itu juga Direktur SMP Selain melalui strategi kemitraan dengan mitra pembangunan dan pemerintah daerah tentunya Ini kita juga bekerja sama dengan kawan kita juga Pastinya Ini selalu menampingi terus Pak Ini SMP Inilah yang mengembangkan juga beberapa model implementasi tema-tema UKS Dalam bentuk buku panduan tadi yang juga disebut Nah dimana bisa diakses Di mana nih Tadi ada UNICEF Nah sekarang dari Direktur SMP juga ada Silahkan rekan-rekan ya Atau sobat SMP Yang ingin mengunduh secara gratis dengan buku-buku tema UKS Silahkan akses di www.smp.kembiput.co.id Ada di bawah ini nanti Ada di bawah ini ya Nanti ditempel ada ya Nanti itu Nah juga saya ingin mengingatkan juga ya Pak Ibu Sempat SMP juga Kolaborasi dan partisipasi dari semua pihak itu memang sangat diperlukan Itu kunci loh Kunci pendukung dalam keberhasilan program aksi berisi di sekolah Gak bisa sendiri Gak bisa hanya sekolah Gak bisa hanya bisa kemenikbud saja Jadi memang semua harus Mungkin pastinya bermula dari rumah ya Ketika kita selaku orang tua Memberikan pemahaman kepada anak-anak kita Untuk memilih makanan yang sehat Yang tadi sudah disampaikan dengan Mbak Air Hindarilah terlalu banyak Pemanis dan yang lain-lain itu Tapi pihak sekolah juga harus Misalnya contoh di kantin sehat tadi Jadi kantinnya juga harus dipilai-pilih ya Apa yang boleh dijual di kantin itu Itu harus kita lihat juga gitu loh Tidak bisa sembarangan Makanan-makan yang berpemanis mungkin kalau bisa diturangi Saya juga iris betulnya Mungkin ya Mbak Airi kalau kita keluar Apakah kita sama makan suatu produk dengan jenis yang sama di negara kita Mereka di negara di luar Pasti tawar ya kalau kita rasakan ya Manisnya Sedikit sekali Ngaris tanpa manis Makan di luar dan makan produk-produk yang sejenis Tapi di negara berbeda Bisa berbeda Sedikit-sedikit bisa mengarah ke sana Karena ini ya tadi kembali lagi Ini bonus demografi Kita perlu kita jaga nih Karena generasi inilah yang akan menjadi generasi emas Indonesia kita ke depan Nah baik Kita sudah masuk di akhir sesi kita podcast hari ini nih Bapak dan Mbak Airi Mungkin Mbak Airi punya closing statement apa nih Kira-kira yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendorong aksi bergizi ini Sebagai peran penting aksi bergizi ini Untuk mencegah anemia, obesitas, dan juga stunting Baik, iya terima kasih Mas Agus Nah saya rasa ini tadi kita banyak sekali membahas mengenai pentingnya kerjasama ya Pak Ya kolaborasi kerjasama dari berbagai pihak gitu ya Termasuk tadi juga orang tua Kemudian remajanya sendiri, guru Kemudian tenaga kesehatan Dan juga remajanya sendiri kan ya Nah tadi dari mungkin kolaborasi ini yang memang perlu kita perkuat gitu Artinya untuk bisa berkolaborasi ini setiap pihak perlu punya kesadaran Perlu punya pengetahuan Nah ini karena itu kita juga dari mitra pembangunan Kami juga sangat berkomitmen untuk mendukung kementerian ya Baik secara nasional maupun juga di field office kami Mendukung berbagai dinas ya Multisektor gitu ya Untuk terus mengadakan penguatan kapasitas Artinya pelatihan, peningkatan kesadaran, sosialisasi Mengenai pentingnya berbagai program gizi dan kesehatan Untuk anak sekolah dan remaja Nah ini tadi Supaya kita sama-sama punya pemahaman yang sama Sehingga kita bisa bekerja sama Karena kalau pemahamannya beda Tentunya agak sulit ya Pak untuk bekerja sama Nah itu jadi saya rasa kunci untuk sama-sama kita bisa berkolaborasi ini Tadi adalah itu punya pemahaman yang sama Pengetahuan yang sama Sehingga harapannya kita bisa lebih mudah bersinergi Nah kemudian tadi yang kedua Mas Agus tadi Walaupun kita nih sekarang sudah banyak ya Program gizi kita sudah banyak menyasar mengenai tadi Kekurangan gizi, anemia dan stunting Yang kita juga perlu mulai waspadai Tadi yang seperti disampaikan Pak Nyoman Obesitas dan kelebihan berat badan termasuk tadi Bagaimana kita bisa memastikan makanan yang tersedia Di sekeliling remaja kita adalah makanan yang sehat Nah ini termasuk mengedukasi remaja kita sebagai konsumen gitu ya Bahwa mereka harus bisa memilih makanan yang sehat Nah tadi di luar negeri sudah mulai nih Remaja yang mulai melakukan pengelombokan makanan gitu Jadi ada makanan yang mungkin Kita bisa mungkin pakai traffic light gitu ya Yang mudah gitu ya Hijau, merah, kuning gitu Jadi mana makanan yang mungkin hijau, yang sehat Mana yang mungkin mereka harus mulai berhati-hati Dan mana yang tidak sama sekali gitu Nah ini mungkin dari bisa kita gerakin nih remajanya sendiri gitu Untuk bisa mulai membuat pengelombokan tersebut Nah ini salah satu step yang mudah mungkin ya Untuk kita bisa mulai memastikan bahwa remaja kita ini Mendapatkan food environment atau lingkungan pangan yang sehat Di sekolah Nah mungkin itu kita bersama-sama bagaimana kita bisa bersama-sama menuju ke arah itu Sehingga harapannya ketika kita sudah memberikan pengetahuan pada remaja Jadi suplai yang medimennya harus ketemu Jadi makanan yang tersedia di sekeliling remaja juga sehat Jadi kalau remajanya nanti sudah punya pengetahuan dan perubahan perilaku Mereka juga punya pilihan makanan yang sehat gitu di sekolah Itu akan lebih mudah Betul, betul Jangan sampai nanti mereka sudah punya pengetahuan Sudah niat berubah perilaku Tapi kantinnya jualnya makanan yang gak sehat lagi gitu Jadi kan mereka gak punya pilihan gitu loh Akhirnya gak jadi deh berubah perilaku Nah ini jadi betul-betul Apa pengetahuan perubahan perilaku itu betul-betul harus disertai dengan enabling environment Atau perubahan lingkungan yang memang mendukung Terima kasih Mbak Irina Nah kalau Pak Hadir gimana nih Apa closing statement yang perlu sobat-sobat SMP Peroleh nih untuk sesi kita kali ini Saya ingin memperkuat ya Mbak Irina tadi Jadi saya ingin mengingatkan kembali Supaya kita di rumah, keluarga, sekolah, dan harus berbiasa sama ya Dalam bentuk lingkungan yang baik Agar kita dapat pastikan tumbuh kembang remaja remaja kitra Dapat tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan Sehingga kelak nanti dapat ditanya profil pelajar Pancasila Sehingga pada saat 100 tahun Indonesia merdeka Bonus demografi itu benar-benar dapat kita nikmati Seperti itu Terima kasih banyak Mbak Dir, Mbak Irina Sudah membersamai podcast kita kali ini Selamat-selamat SMP semua Itulah sesi kita pada podcast hari ini Dengan tema pentingnya aksi bergizi Dalam pencegahan, anemia, obesitas, dan stunting Sekali lagi terima kasih Mbak Direktur Mbak Irina Kita ketemu lagi di lain kesempatan Sampai ketemu lagi sobat-sobat SMP Jaga kesehatan dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh